Salah seorang pedagang pasar Yoteva Abipura ini turut merasakan dampak dari penyebaran virus corona di mana ia mengalami kerugian sejak pandemi mematikan tersebut mewabah di kota Jayapura. Ia menjual komoditas seperti bawang merah bersih sekilonya Rp45.000 sedangkan masih dengan daunnya seharga Rp27.000 per kilonya. Bawang putih bersih satu kilogramnya seharga Rp25.000 namun yang masih dengan daunnya Rp20.000 per kilo. Bawang merah sekarang ini harganya yang bersih Rp45.000, kalau yang kotor itu Rp27.000, yang masih ada daun. Kalau yang bersih ini Rp25.000, kekadungan ini kasih harga Rp20.000. Penjualan harga komoditas bawang merah dan putih menurun sejak pandemi COVID-19 sebab pengunjung di pasar ini menurun berbeda sebelum penyebaran virus corona. Tumpukan bawang merah dan putih yang sudah 10 hari berada di ruang jualannya pun belum terjual habis. Ia pun tidak bisa mendistribusikan pesanan bawang merah dan putih miliknya ke Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Minimnya pembeli juga menyebabkan komoditas lainnya seperti kunyit banyak yang busuk termasuk telur ayam. Kondisi COVID-19 saat ini juga menyebabkan ia kesulitan membayar upah pekerja yang membantunya. Arief Bima berharap harga sembako di Kota Jayapura bisa kembali normal dan pemerintah Kota Jayapura memberikan kemudahan akses pengiriman komoditas ke beberapa daerah lainnya di Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Meliana Longse, JayaTV mengabarkan.